Niko sami kalian Muhammad kamu akan saya kasih nikmat kemudian kamu puas Jawabanannya kan di Nabi 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 Kulau badai jena puas Nabi usbisa ada akan puas Selagi satu umatku min ahli ijabah Min ahli tawkhid masih dinerak Karena katuskulauan yo bingung Bukanku Fasek yo bingung Apa gue tinggi umatin Nabi orang gede umat yang kumat orang tawaras itu bingung kan, gak dipingung pasir itu, punggung, punggung umat yang kajina orang gede yang rusak tatanan itu sampe milih gede yang milih sampe jelas karena ada yang ngakrab orang sholah itu bingung orang sholah kan paham kan orang nufasek santewa yang macam bagian dari itu bingung ulama Arab bingung ya rapati ulama jadi sampe misalnya gak dipingung pasir bingung orang buk bina buk bina kadeng gak kaku hati ngutekir sirot sepokoyang lurip tuan luna kajin nabi karena orang pinter orang diwarai pengirahan, sampe masih marai sopok curang tapi sementing dari itu kita tahu bahwa hubungan orang fasek bingung sholah atau orang sholah bingung fasek yang jelas dalam adatu rasulillah itu tidak hubungan kebencian itu yang sampe harus tatap tidak hubungan kebencian orang nabi sering dengar bahkan nabi nanti ngerti kan syafa'ati li ahlil kahba'ir min um mati saat ini bingung sholah bingung fasek itu jelas kok ambil orang fasek? ambil orang tahlil seperti itu ambil orang yang bingung pendarat itu jelas hubungannya tidak boleh seperti itu hubungan bina nawa bina mu'minin adalah attawadut saling mencin itu soal mangel ya bawaan menu sholah jadi berarti pisau itu ya mangel duit dikempelang ya mangel itu wajar lah mangel sekadarnya tapi kita tetap menaruh empati bahwa sosial seperti ini tidak terus menerus bisa saja suatu saat dia sholah sekali dia menyahur semua uang yang dia bawa bahkan melipatkan tapi bukan karena riba kesalahannya menjadi kelipatan kebaik kebaik lu kadang tiang itu fasek, ketika sholah itu kesolehan itu terus over mereka ngaduhi sampai kiai itu bingung karena didulahnya mau alaf karena ini istahamanya sholah itu kebiyah bakdiyah sampai kiai itu isen karena suwi rasul rata kiai itu ada fasek itu isen isen biasanya ibadahnya lebih jadi kiai kan saking suini kalau kiai kan mulai ciwi terus biasa sholah di ketemu uang lagi tobat qobliya duha nak jumatan maka jam sulas gus buingung kan kiai ini main masbuk hahaha maka ini santri agar ada ibadah tenang percara ini mangkal kalah saingan serepot ini semuanya ngaduhi ngaduhi tapi rasulullah itu kaya apa hubungannya ngintikan Allah mahdiqo mi faindahum ketika sama orang fasek malah nabi ngintikan syafaati li ahlil kabair min um syafaatku itu bisa nulungi umatku senajan itu bisa gede ya tentu rafat terus jadi syariat itu bisa gede itu bisa gede sulh khatimah taqqbala wamin amin cuman ini kalau cerita kebencian sama orang orang sana orang orang seperti itu itu tidak sunatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunatnya nabi ini tidak ada yang fasek itu tidak ada di bidang berkata biaya biaya itu umatnya kanjeng umatnya kanjeng masyur kan ada sohabat itu namanya abduwah ya abduwah itu nganti orang lalih jenengnya abduwah itu itu bukan bukhori orang nyeluk khimar ini senangannya mabuk lucu ini mabuk ini terminal tidak gede ini ngalun-ngalun tidak gede tidak mabuk senangnya ini mencintikan di nabi jadi kadang ngusulanya itu lucu orang parakiyah itu tidak enak tapi kok yang dibodohnya ya kiyai mulai disini sudah di sana jadi orang parakiyah itu tidak enak tapi kok yang dibodohnya ya kiyai kiyai karena abduwah itu di jilid itu diberi sanksi lah bini al ya bini al ya sandal atau watrofi siap tapi akhirnya sohabat karena sering orang itu apa itu salah mereka melaknat terus karena itu penuh laknat mengharapkan kaji nabi kok sering mabuk sering gini-gini jawapkan kaji nabi ini adalah bukhori ini saya harus saya utarakan mereka orang-orang itu khadisnya suka hati orang sederhana tako ngomong ini ini bukhori bahwa roh-roh-roh dari pada orang-orang tako suka gak di kota itu suka hati orang nyorok saya tidak berpikir ketika ditetap ketika ditetap di kota bahwa dari pada jadi utar di kota itu menghentikan keseorang itu dari orang Jawa jadi gak tidak tapi apa kata Rasulullah la tal'anuhu fainnahu yukhibu ho hawa Rasulullah itu juga gaman ngelaknatih orang mabuk ini pipih seneng Allah sampai Rasul manis ribet joket pas solawatan kalau halal solawatan kok joket kalau haram joket pas solawatan hukumnya singklas rati hukum polisi cara itu jawab kalau ini ini bukan fatwa, ini gudang ini seksinya bingung kalau dipingung nabi mau dibully nabi nabi aturi nabi aturi nabi nyongkoni hadiah bayar nabi kan jenai nabi yang main sempak nabi apian nabi jajal mesti nirubah tenang kemana itu dia selesai nah nabi ayman itu saking nakal ini cerita cerita ini ada di india ada di etekhab ada adorir tiyam ini itu wutuh wutuh di mejid tako tidak ada yang di dituntun sampai nabi ayman itu jenai di tengah masjid ngamuk-ngamuk awas aku nak ketemu no ayman tak duduk di nekru nak dihancam abdorir wutuh ini hari ketiga di ganteng mana oke pengen roh ketemu no ayman ya di wutuhnya tak duduk di jajero sepeda usman masih itu sepeda usman di jajero sholat ini loh no ayman kukwatu kuor kuwekir mejid amirul mumin jadi uang nak bodoh ini kuraishopisan mesti berseret jadi lu bodoh ini pertama was fatal kedua lo weh sohabat jadi sohabat itu yg macem-macem tapi kabar itu filjan mergau menangi wajah rasulullah s.a.w dan ini udahwe nabi itu diihyak diterangkan kalau masih ingat betul takdir di isya saya masih ingat betul kalimat itu memang saya hafalkan falam yukhri hrubil ma'siyah anil ma'habbah saya masih hafal betul saya mencek itu di isya mesti persis selafat yang saya ucarakan falam yukhri hrubil ma'siyah anil ma'habbah nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status ma'habbah hanya karena maksiyah misalnya preman-preman yang ketemu khabib nyucup kadah enggak kadah diharani preman khabib tawak dan nyucup tenang dikongkot menurut tenang jadi orang rasulat sholat itu kan rohan rasul di dalam khabib wali asalkan sholat jadi artinya apa ini unik tapi barokai ma'habbah semoga suatu saat jadi orang baik saya sering ke teman-preman nyucup wangi tomatona nyucup tau sholat ternate tapi saya suka nanti bingung nanti diceritanya preman ini bisa nyata kapal pesiar ini kapal pesiar pereman suka kapal pesiar itu tukaran nanti yang cerita kalau berjotoh si kenapa kapal pesiar karena hari jumat itu ada jumatan ada orang yang tidak jumatan itu tidak terima mereka berisik orang hiburan ada jumat pas germeng itu dikira orang islam yang pasang ini tidak germeng seneng kapal orang yang nyewa bareng juga jumatan berisik berisik ini itu itu di dunia rasa jumatan hiburan ada jumatan dicua sampai seorang jumatan bingung kan lho kejotoh lah kurang jumatan taratrimon orangnya jumatan pasak indonesia pusing mikir kakaknya pakai soalnya indonesia bingung pengamat itu pusing ya bangga teritahu bangga lalu preman preman segera sholat orang yang gak sholat itu terima tidak 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 seorang yang yang terima 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 kasih.